Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya sungguh surprise sekali Bapak Ibu ya, istri saya ini terus terang baru kali ini jadi pembicara untuk seminar Bapak Ibu ya, untuk di kerja lain ya, dan saya sangat amazed buat dia, karena seringkali dia harus melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan, dan hari ini suatu tantangan besar buat dia, dan puji Tuhan ini adalah sebuah persiapan awal untuk dia nanti jadi berkat bagi banyak kerja di Indonesia dan di masa-masa. Haleluya ya. Yang penting kan dukungan saudara, dia dukung saya, saya dukung dia juga. Jadi saudara harus mengingat baik-baik bahwa dukungan itu memang penting Bapak Ibu, tanpa dukungan kita kan gak pernah bisa untuk bisa mengerti bagaimana hidup, khususnya soal bagaimana seorang pria meraih mimpi dan visinya. Dukunglah visi mimpi pasangan Anda Ibu-Ibu, mimpi yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Jangan jadi bandar narkoba, jangan jadi penyelundup, jangan didukung. Jadi semua visi, semua mimpi, semua pekerjaannya yang memuliakan Tuhan, mari para istri harus mendukung masing-masing suaminya, supaya benar-benar bisa mencapai target. Dan yang paling penting lewat kesimpulan tadi suami-suami adalah, ingat baik-baik, suami itu punya satu naluri begini, dia punya kelemahan di mata. Makanya kalau Anda lihat, banyak pameran-pameran, showroom-showroom, kalau di Indonesia ada SPG-SPG, ya itu diambil para wanita-wanita muda yang cantik-cantik, bukan nenek-nenek atau omah-omah. Kenapa saudara? Karena itu pemiliknya sudah menggunakan sisi psikologis-biologis daripada seorang pria. Dia punya kelemahan di mata. Nah kalau wanita enggak, Bapak Ibu. Wanita punya kelemahan di mana? Telinga dan kulit. Makanya sangat berhati-hatilah para wanita, ketika telinga Anda mendengar rayuan atau maaf, perhatian dari laki-laki lain except your husband. That's very dangerous, gitu ya. Makanya kalau pria-pria lihat wanita, maaf pakai baju, apa itu, tank top, enggak ngerti saya ya. Yang you can see, itu berbahaya. Nah puji Tuhan kalau matanya kabur kayak saya, aman saudara ya. Tapi bagi Anda pria yang matanya sehat, itu extra hati-hati, saudara. Terus saya pernah di-login sama teman-teman pendeta yang lagi ngumpul gitu ya. Pak Samuel ini, aman kalau jalan di mal, jalan di anu, anti-lihat cewek seksi katanya. Saya bercayanya, saya bilang begini, eh iya mata memang kabur, tapi pikiran saya lebih kuat dari mata saya. Jadi mesti hati-hati, memang mata itu jendela akan sebuah kehancuran gelora seks kepada seorang pria di luar nikah. Ingat, Daud jatuh karena mata. Jadi Anda para pria matanya harus disalibkan. Jangan dikaburkan, disalibkan. Nah itu memang perlu sekali. Nah khususnya, supaya itu enggak terjadi, gimana Pak Pendeta? Itu normal, karena memang pria ada satu hormon, yang nanti akan saya sebutkan, hormon itu membuat pria ini mengalami secara kepenuhan sel spermatosoannya, Bapak Ibu. Nah secara medis, waktu 2x atau 3x24 jam, maka itu akan merangsang hormon itu untuk punya gairah atau naluri seksual yang tinggi. Nah kalau istri enggak ngerti akan hal itu, ya dia enggak bisa ngelayani suami dengan baik, dia tidak bisa memuaskan suami dengan baik, ingat para wanita, Anda punya tiga status pada pernikahan Anda. Seorang wanita harus ngerti tiga ini bagi suaminya. Yang pertama, dia harus lincah di dapur. Itu artinya apa? Dia pandai mengurus rumah tangganya. Wah soal makan dan segala macam. Yang kedua, wanita itu harus anggun di pesta. Itu berbicara apa? Yang tadi saya simpulkan dari istri saya menerangkan. Dia punya keanggunan fisik. Kalau saya di pernikahan, istri saya dandan cantik, saya modalin dia, saya berikan gaun yang bagus, make up yang bagus, waktu dia dilihat teman-teman saya, relasi-relasi saya, saya bangga, dia cantik. Gitu Bapak Ibu. Jangan dia pakai roll-rollan, duster, waduh repot saudara. Bikin malu saudara. Harus di jandanin. Itu bicara soal, dia ga bikin malu dengan relasi-relasi saya. Apalagi kalau figur, seperti saya, figur Ibu Gembala ya, semua orang ya pengen lihat, kayak apa sih istrinya, kayak apa sih istrinya gitu. Nah kalau saya ga modalin dia, bahaya Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Mengapa seorang suami, harus membuat istrinya itu, bisa dimodalin, diserahkan. Saya ga memberikan sebagian uang saya kepadanya. Saya berikan semua uang saya kepadanya. Kalau saya diundang gereja kotbah di suatu gereja, lalu saya dikasih perseman kasih, saya ga membuka amplop itu, di tempat dimana saya dikasih. Saya bawa pulang amplop itu ke rumah, saya doakan, kemudian istri saya yang buka amplopnya. Dan dia yang menyimpannya. Kenapa begitu Pak Samuel? Karena saya sedang meremai arti suami. Suami itu apa Pak? Suami itu singkatan. S, semua. U, uang. A adalah M, milik I, istri. Semua uang adalah milik istri. Amen para suami. Ibu-ibu jangan lupa buat berpuluhan sama saya. Jadi semua uang adalah milik istri. Nah jangan dikasih sebagian. Makanya di GBI Bapak Ibu, di GBI itu ga menganut ini. Harta terpisah. Jadi tak ada tanganin ya. Nanti uang dari pekerjaan itu uang saya sendiri. Uangmu, uangmu sendiri. Ga bisa begitu. Semua adalah satu. Bukan cuma dua. Dari sisi fisik, tapi semua pendapatan income suami istri itu jadi satu. Bapak Ibu ya. Dan itu harus di aminkan. Jadi suami-suami, nanti tolong pulang dirubah konsepnya. Semua uang adalah milik istri. Gitu. Sampai ada satu jemaat. Misalkan kotbah panjang. Salah-salahnya saya nyinggung soal itu. Jadi dia pulang ke rumah, dia tegur suaminya. Hei mas, semua uang adalah milik istri loh, kata Pak Pendeta tadi. Suaminya bilang gini, perasaan tadi Pak Samuel kotbahnya panjang deh. Kenapa yang kamu ingat cuma itu ya? Aduh, ngacau ini. Oke. Jadi itu harus, yang ketiga, niningan baik-baik. Supaya para istri gak menggunakan, masa si Pak Pendeta ada pria yang jatuh soal seks, gara-gara istrinya gak bisa ngelayani seks di ranjang. Itu penting Bapak Ibu. Karena yang tiga, istrinya harus ngerti, dia harus genit di ranjang. Buat suaminya. Itu penting. Karena saya temuin Bapak Ibu, lebih dari lima pasang suamin istri, dalam lima tahun terakhir ini, yang cerai, hanya gara-gara gak ngerti soal seks. Ya nanti ada kupel sendiri, yang gak boleh diikuti oleh pujangan ya. Kalau ada sesi sendiri, makanya gak bisa seminar ini cuma satu sesi, apalagi cuma pendek begini. Itu biasanya saya tiga sesi. Sesi terakhir itu seks dan pernikahan. Yang bahas-bahas masalah-masalah yang begitu-begitu. Karena itu penting sekali, karena banyak rumah tangga dihancurkan iblis, hanya gara-gara seks. Anda percaya gak? Ada istri yang gak mau ngayani suaminya, ya secara normal. Jadi dia ngayani secara gak normal. Kalau dia lagi mood, dia ngayani suaminya. Lepak gimana kalau suaminya pengen, lalu dia gak mood, Pak? Dia kerjain suaminya, Bapak Ibu. Maaf ya, pembalut wanitanya itu dikasih obat merah, Saudara. Supaya apa? Aku lagi datang bulan, gak bisa, katanya. Kok datang bulan tiap hari? Ya kan saya gak normal, katanya gitu, Saudara. Astaga. Itu ada temannya istri saya di Samarinda, Bapak Ibu. Sampai saya bingung loh, kok bisa ada orang? Ya makanya suaminya jadi gak normal. Dia matanya jadi lebih liar daripada mata serigala, Saudara. Untuk lihat wanita. Itu kalau laki-laki gak dilayani, waduh, kucing dikasih lipstick tertarik dia, Saudara. Waduh, kacau itu Bapak Ibu. Jadi perlu dilayani. Jadi Anda tiga hal ini menjadi sesuatu yang harus dipahami baik-baik. Jadi nanti kalau waktunya cukup akan lebih panjang lagi ya. Baik. Saya sampaikan itu dari sisi, istri tadi sampaikan dari sisi seorang suami ya. Baik, sekarang saya akan bahas tentang bagaimana kebutuhan seorang istri. Tadi istri saya berkata begini, istri itu yang utama bukan kebutuhan dihormati. Itu nanti yang terakhir saya akan jelaskan. Apa kebutuhan istri? Yaitu disintai dengan pengorbanan. Pengorbanan ini berbicara tentang ada sesuatu yang sakit, yang keluar dari diri kita para suami untuk istri kita. Perhatikan pada waktu Anda, waktu masih pacaran. Wah bayangin itu sangkingnya, biar rumahnya jauh. Satu kali ada seorang cewek, menelepon pacarnya nih. Mas, di rumah enggak ada orang. Wah seneng dia. Dia berangkat rumahnya jauh loh saudara. Naik sepeda, dia pergi ke rumahnya. Sampai depan rumahnya dia telpon pacarnya. Yang, aku udah di depan rumahmu yang. Loh, ngapain? Loh, katanya di rumah enggak ada orang. Ya memang enggak ada orang. Aku enggak di rumah, aku di mal. Pikirannya ngeres. Kesempatan nih, enggak ada orang di rumah. Dia pergi ke rumah. Lah kamu itu enggak ada orang di rumah, kok laki lapor. Lah kok cuma ngasih tahu di rumah enggak ada orang. Maksudnya jangan ke rumah, lah kan nama kamu ke rumah. Nah itu bicara soal pengorbanan, Bapak Ibu ya. Dia tinggalkan kesibukan. Dia tinggalkan segala macam untuk berusaha, untuk berkorban. Nah pengorbanan yang paling sukar, mungkin pria enggak ngomong soal uang ya Bapak Ibu ya. Itu pengorbanan yang paling sukar adalah ini dia. Waktu untuk memperhatikan istri. Itu yang seringkali kita laki-laki gagal. Saudara tahu apa yang dibutuhkan oleh saya istri? Sesuatu yang kita mungkin anggap sepele bagi dia penting, Bapak Ibu. Contoh, waktu dia punya sesuatu, dia punya karya, atau mungkin dia punya bahan untuk talking, untuk cerita. Seringkali karena kita asik dengan dunia keperiaan kita, entah itu mungkin buku Anda, pekerjaan Anda, hobi Anda. Kita enggak perhatikan yang itu. Untuk mengeluangkan waktu memperhatikan sang istri, itu butuh pengorbanan loh Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan pekerjaan kita, kita harus meninggalkan kesibukan kita, hanya untuk berkata, wow that's great. Memperhatikannya dengan begitu ajaib, kemudian dengan begitu antusias, kita berusaha untuk mengagumi karya istri kita. Dan yang paling penting itu pujian buat dia. Anda enggak bisa memuji istri Anda sambil lalu, sambil lalu. Anda sambil, maaf ini, beol di WC. Ma kamu cantik ma! Enggak akan berarti itu Bapak Ibu. Apalagi Anda lagi, dia lagi dantan, Anda lagi kerja. Wah dantan lu bagus sekali, cantik sekali. Itu enggak akan berarti. Lain halnya kalau Bapak Ibu pegang tangannya, lalu dengan pandang matanya. Kok gitu Pak suami istri? Iya. Sudah banyak suami istri yang nikah bertahun-tahun, udah enggak berani pandang mata istrinya lagi. Kenapa? Malu. Iya, ayo coba ngaku istri-istri, siapa yang suaminya enggak pernah pandang matanya lagi? Lebih suka pandang-pandangan lewat fotonya aja. Ada yang begitu. Nah itu bagian itu terjadi Bapak Ibu. Kenapa itu butuh perhatian? Butuh sesuatu yang keluar dari hidup kita. Waktu kita, apalagi waktu istri halim, eh halim hamil. Ya waktu dia lagi hamil. Minta belikan inilah, minta belikan itulah. Kita lagi sibuk, kita lagi capek, harus memberikannya untuk dia. Tapi itu memang kebutuhan dia. Nah pada waktu kita menunjukkan cinta kita, bukan pada waktu masa pacaran saja, tapi pada waktu sudah menikah, maka hidupnya wanita itu akan terasa luar biasa. Dia terasa enggak nginjek langit itu Bapak Ibu ya. Dia terasa enggak nginjek bumi juga. Dia terasa melayang. Kenapa? Kan ada seorang pria yang mengasihi dia. Nah wanita itu Bapak Ibu, jarang sekali untuk, maaf ya, dibandingkan dengan suami. Jadi presentasi wanita selingkuh itu 1 banding 10. Jadi kalau ada pria, suatu suami yang selingkuh 10 orang, baru satu wanita yang temukan selingkuh. Artinya jarang sekali. Setelah masang wanita itu diperhatikan dengan cukup oleh suaminya, dengar baik-baik, dia akan rasa aman dengan suaminya. Dan itu harus diberikan setiap saat. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pada topik berikutnya. Lihat ini berikutnya. Yang kedua adalah pemeliharaan. Kata pemeliharaan ini bisa berarti mengasuh, membesarkan, dan segala macam. Tapi dari bahasa aslinya itu punya pengertian memanjakan. Saya tipe orang yang suka memanjakan, Bapak Ibu ya, istri saya. Saya enggak pernah nge-rem apa yang dia mau beli. Saya enggak pernah nge-rem apa yang dia mau miliki. Karena memang dia sudah punya rem sendiri. Jadi artinya saya berusaha untuk memanjakan apa yang dia mau. Istri saya jarang sekali, hampir enggak pernah beli merek-merek yang berbranded. Dia untuk beli sepatu harga 30 dolar itu mikirnya seminggu. Tapi kalau nolong orang, biar jutaan rupiah dia untuk nolong orang, dia kerjain. Nah yang dia butuhkan apa? Pemeliharaan. Wanita itu butuh rasa aman akan kehidupannya. Begitu dia rasa enggak aman akan kebutuhannya, karena suaminya enggak memenuhinya, maka dia akan merasa enggak nyaman. Dia akan mulai merambah dunia luar. Dia akan mulai merambah kantong laki-laki lain. Makanya sampai ada istilah begini. Pria itu kalau banyak uangnya makin nakal. Makanya banyak pria-pria hidung belang pasti banyak uangnya itu. Tapi wanita beda, makin nakal makin banyak uangnya. Dia berusaha untuk mendapatkan yang itu. Nah yang menarik sekali adalah bagaimana seorang pria sebagai suami memperhatikan kebutuhan istri ini loh. Semua yang dibutuhkan. Anda enggak bisa berkata begini, mah, mah, spidol kan mahal, mah. Mas, lipstick kan mahal. Pakai spidol aja enggak apa-apa deh. Enggak mungkin Bapak Ibu. Anda harus mengganti lipstick dengan spidol itu jelas enggak mungkin. Sekalipun mungkin spidol mahal atau sejajar dengan harganya dengan lipstick, tetap dia butuh lipstick. Dan itu memang kebutuhannya. Dan dia butuh aman dari suami, makanya suami disuruh Tuhan bekerja. Banting tulang untuk menghidupin istri dan anak-anaknya. Dan kebutuhan masa depannya, istri butuh rasa aman. Dia butuh rasa secure. Jadi waktu masa pacaran Anda pelit, wah ini bahaya Bapak Ibu. Ada suami yang rela demi pelitnya ngorbanin istrinya. Satu kali istrinya ngajak liburan. Pak yuk kita liburan. Ini kan lagi summer. Yaudah yuk kita liburan. Tapi cari yang hemat-hemat ya. Yaudah daripada enggak liburan enggak apa-apa kata istrinya. Akhirnya dia pergi ke satu kota, dia enggak mau tidur di hotel berbintang. Dia cari hotel biasa, dia tidur di situ. Kesokan paginya waktu mau check out, dia pergi ke resepsi suaminya. Kemudian ditagih sama resepsi suaminya. Biaya yang cukup mahal, 900 ribu semalam, 90 dolar. Dia kaget, loh ini bukan bintang lima, kok tarifnya kayak bintang lima. Ini kemahalan. Dia bilang, saya enggak mau, mana manajer panggil. Loh Pak ini sudah aturan kami Pak, kata resepsi suaminya. Saya mau Anda panggil manajer Anda. Akhirnya dengan susah payah, manajernya datang. Jadi memang sudah peraturannya Pak, segitu Pak. Loh kenapa bisa begitu? Saya akan cuma lihat di hotel, enggak berbintang lima, bintang biasa. Lalu dia bilang gini Pak, memang hotel ini enggak berbintang lima, tapi kami punya fasilitas seperti bintang lima. Kami punya swimming pool, kami punya jacuzzi, kami punya fitness, kami punya karaoke, dan Anda bisa menikmati itu semua. Tapi saya enggak menikmatinya loh Pak, itu salah Anda sendiri. Oh gitu ya Pak. Dia mikir sejenak ini suami, saking pelitnya, dia keluar di uang 100 ribu. Ini Pak bayaran saya. Loh kok 100 ribu Pak? Ini kan tarifnya 900 ribu. Dia berkata begitu, dan dengan senyum dia berkata, Anda sudah kasih sedia, tapi Anda enggak mau. Loh kok sisi apa Pak? Saya bawa istri, tapi Anda enggak mau tidur sama istri saya. Salah sendiri. Loh saya kan enggak pakai, itu salah Anda sendiri. Saya enggak kasih fasilitas kok. Lalu dia pergi saudara. Dia korbankan nama istrinya, hanya untuk tidur di situ. Nah saya mau ngajak Pak-Papak untuk pahami baik-baik. Hari ini butuhlah sebuah tu pribadi yang mengerti arti bagaimana memelihara pasangan kita. Setiap kita hidup bisa memelihara, maka jiwani kebutuhan istri kita akan terpenuhi. Jadi kebutuhan untuk dipelihara. Seorang istri juga butuh untuk kasih sayang. Mengasihi kasih sayang ini bukan berbicara mencukupi kebutuhan atau dipelihara secara jasmani, tapi juga jiwaninya. Dia butuh diajak guyon. Dia butuh untuk dimengerti. Dia butuh untuk dipahami. Kata kasih sayang juga berbicara bagaimana kita bisa membebat lukanya. Jangan pada waktu masih pacaran, dia kesandung batu, aduh sakit ya, hati-hati batu ini nakal, ini memang ganggu-ganggu. Begitu udah nikah, mata lu dimana lu batu disitu tendang. Pernah istri saya kebentuk pintu, judar gitu, saya gak asal sampai bercanda. Pernah dulu waktu itu temperamen. Waduh kebentuk pintu, saya bilang gini, pintunya gak apa-apa ya. Sakit deh aku, yang terakhir adalah untuk dimengerti. Nah, kegagalan seorang pria adalah sulit mengerti istrinya. Ada banyak pria yang gak bisa bela istrinya hanya gara-gara mendengar cerita orang lain. Jadi pemahaman lo dimengerti ini bicara soal semua ketidaksamaan dalam diri pasangan anda, para suami, itu butuh pria untuk mengertinya. Dan biarlah pria itu adalah suami. Waktu dia menangis, mungkin dia menangis untuk masalah yang kecil yang gak berarti bagi dia. Kita butuh untuk mengerti dia. Kalau anda gak bisa menghapus air mata istrimu, hai para suami, jangan salahkan laki-laki lain, nanti dia akan menghapus air mata istri anda. Dan itu tragis sekali. Dan saya berdoa, supaya para suami hari ini mulai banyak waktu untuk mengerti istri masing-masing. Kebutuhan yang terakhir dimiliki oleh istri, nah ini dia, dihormati. Kebutuhan istri yang untuk dihormati ini adalah berbicara tentang hal-hal sepele yang kecil yang seringkali para pria lupa bahwa dengan cara menghormati istri kita seperti inilah akan membuat dia untuk bisa dipahami. Gimana cara menghormati istri? Gampang caranya. Yang pertama, pujilah dia. Memang Bapak Ibu, pria juga butuh dipuji. Saya seringkali kalau mengajakkan sesuatu, butuh dipuji. Itu saya ingin, sebagai seorang suami, ingin berarti gini, saya ini berarti bagimu. Tapi kalau istri, butuh dipuji, itu punya pengertian begini, dia ingin menjadi satu pribadi yang menjadi kekaguman bagi suaminya. Kalau seorang istri enggak pernah dipuji oleh istrinya, suaminya, maka dia akan menjadi satu istri atau satu wanita yang akan cari pujian dari pihak lain. Dan itu sangat berbahaya. Ada suami yang jarang sekali puji istrinya, sampai satu kali sudah umur oma-oma, sudah jadi oma-oma, suami omanya ini, saya istri ini heran, lihat anaknya sama nantunya, kok bisa saling puji, saling rayu-rayuan. Aku sudah jadi oma, nikah bertahun-tahun, enggak pernah suamiku puji, itu si opah. Akhirnya dia pergi ke salon, dia facial, dia dandan, rebonding, rambut disemir lah, segala macam, dia oma, enggak peduli, karena dia cuma haus satu, dia mau dengar suaminya puji dia. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat opahnya lagi baca koran, dia berdiri dengan pakaian yang luar biasa, dandanan dari salon, lipstick dan merah-merah, eyeshadow dan segala macam. Dia muter-muter, Pak, gimana penampilan mama malam ini? Suaminya kaget, selalu makan obat, apa istriku ini? gimana Pak rambut mama? Kalau dari rambut kamu kayak umur 25 tahun, Sekalipun kamu umur segitu, tapi kayak umur 25 tahun. Masa sih Pak? Kalau dari wajah, kamu kayak umur 20 tahun loh, Aduh kok hanya menggoda aku Pak. Dia muter-muter lagi. Kalau dari pakaian, dari kulit gimana Pak? Kamu kayak umur 25 tahun loh Pak. Masa sih Pak? Jadi muter-muter lagi. Kalau secara keseluruhan gimana Pak? Tinggal dicumlah saja. Dasar diopah, enggak pernah muci suaminya. 25, tambah 5, 30, tambah 25, tetap 75 tahun. Kamu muci orang, kalau susahnya minta ampun sih saudara. Itu memang gaya ya. Memang beda orang bule sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu jarang. Pujian itu dianggap hal yang enggak berarti. Padahal kalau bagi orang Eropa, itu encourage-nya yang luar biasa loh Bapak Ibu. Encourage yang luar biasa. Bahkan kalau saya lihat suami istri, orang Eropa, kalau habis dia hubungan intim, paginya itu luar biasa. Ucapan pujiannya luar biasa. Dia bilang sama suaminya, thank you honey, you are so great last night. Wah gitu luar biasa. Orang Amerika juga gitu, bule Amerika. Bangun tidur, habis subhani malamnya, paginya dia bangun, waduh, good morning sweetheart, I love you. Thank you for last night. I will remember, I will remember memories always. Luar biasa. Orang Indonesia beda. Bangun pagi apa? Dia bilang, mas jangan bilang siapa-siapa loh. Aduh, kacau nih Bapak Ibu ya. Jadi makanya mari biasakan diri, untuk memuji pasangan Anda. Sekecil apapun, yang dia buat, masakannya, do something, buat your wife. Dia masak, ucapkan thank you, dan kasih bumbu sedikit pujian. Waduh, kamu luar biasa, cantik-cantik, bisa masak seperti ini, luar biasa. Itu pujisat Bapak Ibu. Orang yang bisa mendapatkan puji, itu pujisat. Dan saya ngajak Bapak Ibu, untuk pahami baik-baik. Semua karya yang dia buat, ucapkan pujian. Karena lebih cerah soal, bagaimana kita menaruh penghormatan, kepada istri kita. Yang kedua, mari belajar untuk sering, apa? Memberikan ucapan terima kasih kepadanya ya. Sering-seringlah mengatakan terima kasih. Kemudian, bukakan pintu untuknya. Jadi Bapak Ibu sudah bilang terima kasih, buat semua yang dia buat, bukalah pintu. Saya pernah punya teman, satu dekat tinggal di Atlanta sana, suaminya baru saja meninggal. Waktu dia meninggal, dia sharing dengan saya, dia berkata gini, suamiku itu luar biasa, saya katanya. Kenapa? Aku masuk mobil, dia yang bukain pintu buat saya. Mau turun mobil, dia yang bukain pintu buat saya. Mau masuk rumah, dia yang bukain pintu buat saya. Mau masuk kamar, dia yang bukain baju saya. Dibukain semua. Luar biasa ini. Ya itu kan suami yang romantis katanya. Nah saya mau ngajak Bapak Ibu untuk pahami baik-baik, kebutuhan istri itu seperti itu. Dibukain pintu, ucapin masuk, gitu ya. Seperti lagu bujian. Berikutnya yang terakhir adalah, berikutnya adalah, tunggulah dia dengan gembira. Jangan dengan cemerut. Nungguin apa Pak? Beli baju. Istri itu kan memang punya radius pandang mata yang luas Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia kerja dengan dua otaknya. Otak kanan, otak kiri itu bekerja bersamaan Bapak Ibu. Sehingga itu membuat dia punya radius mata itu berbeda dengan pria. Kalau pria, dia hanya fokus kepada satu titik. Karena dia menggunakan otak sebelah kiri, dominan sekali. Nah itu mengakibatkan pria, kalau pergi ke Walmart, mau beli payung, yang dibawa pulang juga payung. Tapi kalau istri beda, dia pulang mau beli payung, dia pulang bawa ember, bawa serika, bawa segala macam saudara. Dibeliin semua. Kenapa radius pandangnya luas? Oh ini bagus ya? Oh ini bagus ya? Ini bagus ya? Kenapa? Dia banyak lihat. Nah itu memang salah satu keunikan daripada, pada waktu dia belanja, Pak, aku mau beli baju. Yang dibeli bukan cuma baju. Saboknya, gelangnya, aksesorisnya, itu celana dalemnya, sampai kos kakinya, segala macam dia beli. Karena memang itu butuh sesuatu yang namanya perhatian untuk ditunggu. Ayo para suami belajar. Mulai menghargai. Berikan spend time for your wife. Tunggu dia dengan gembira. Pasang wajah senyum. Saya suka tegur sama istri saya. Kamu tuh kalau nemenin aku belanja, badanmu disi pikiranmu di tempat lain. Dan saya renung-renungkan itu ya salah juga ya. Jadi sekarang saya belajar. Kalau pergi sama dia, saya suka kan main BB atau ngerjain apa waktu nemenin dia belanja. Dan saya tahu itu mengganggu dia. Jadi sekarang saya belajar untuk menunggu dia, saya gak main BB, kalau gak penting sekali saya gak buka BB. Walaupun sembunyi-sembunyi juga. Nah, saya belajar untuk memberikan spend time buat dia supaya dia gembira. Ada suaminya nungguin dia beli baju. Sekalipun aku gak ngerti model baju. Lu mau beli baju model kayak apa? Bagus gak? Bagus, bagus, bagus. Bagus aja biar cepat selesai maksudnya. Tapi paling gak dia merasa senang kalau ditungguin. Anda bisa bayangin kalau tidak ada seorang suami yang memperhatikan dia waktu ada hal-hal kecil yang dia buat. Padahal itu adalah penghormatan yang diberikan suami kepada pasangannya. Tunggulah dia dengan gembira. Berikutnya, mintalah pendapatnya. Seorang istri bukan boneka. Seorang istri bukan cuma sekedar tempat tidur. Tetapi dia adalah sebuah pribadi yang punya logika juga, yang punya pendapat untuk didengarkan. Sekalipun bukan decision maker. Tapi dia punya waktu, dia punya pikiran, dia punya pertimbangan untuk kita dengarkan dia. Bapak tak berkata, wanita atau istri adalah penasehat sang suami. Ya memang betul. Karena memang Bapak Ibu, dia seringkali menelaas segala sesuatu dengan feelingnya. Kalau kita para suami, menelaas segala sesuatu dengan logikanya. Nah kalau itu digabungkan Bapak Ibu, kita berbuat sesuatu tindakan, kita seringkali gak perhitungkan perasaan orang. Contoh, saya punya full timer, mau tak berhentikan satu ini Bapak Ibu. Secara logika, dia udah gak menguntungkan saya. Dan saya banyak keluar uang tiap bulan untuk buat gaji dia, sementara dia tidak produktif. Ketika saya mau pecat dia, saya minta pendapat istri saya. Lalu dia dengan perasaannya memberikan pendapat. Nah ini dia nih. Oh jangan, dia kasihan nanti kalau dia berhenti, bagaimana dengan anak. Kalau laki-laki memang gue pikirin. Tapi kalau dia enggak, dia berkata begini sekalian sisi, dari sisi perasaan. Dia sampaikan, nah seorang suami yang belajar menghargai pendapat istri, dia akan gabungkan itu. Bagaimana pandangan saya, titik tengahnya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Itu dimulai dari mendengarkan pendapat pasangan. Bapak Ibu ya, Anda mau beli apa-apa, contohnya kayak saya, mau beli apa-apa, tanya istri. Supaya dia bisa ngasih pertimbangan. Kalau dia bilang penting, beli-beli ya beli. Jangan menurut kemampuan sendiri, pokoknya saya mau beli, pokoknya beli. Saya ingin beli laptop satu yang baru, saya mikir ini penting apa enggak. Saya minta pendapat istri, saya minta pendapat ini, ini, ini. Jadi dengarkan. Nah saya ngajak Bapak Ibu, untuk pahami padukan, pikiran, dan perasaan Anda, jadi satu dalam Kristus. Berikutnya adalah, ikuti nasihatnya. Kemudian hargailah perasaan, perasaannya, bawakanlah hadiah untuknya, dengarkanlah dia, dengarkanlah, dengarkanlah, dia, seperti ini. Ini dia Bapak Ibu ya. Itu memang bagian yang menarik, karena wanita itu, dikerja dengan dua otak kiri dan kanan, itu mengakibatkan, daya cipta kata-kata, yang berkelimpahan. Satu hari, wanita membutuhkan, 20 ribu kata, untuk diucapkan. Kalau dia enggak mengucapkan, 20 ribu kata sehari, sakit kepalanya. Makanya seorang pria, harus belajar mendengarkan. Mendengarkan itu butuh extension, jangan mendengarkan sambil lalu, tapi butuh perhatian. Jangan, ya terus, sambil Anda kerja, apa, oh ya gitu, bagus, bagus, jangan. Hadapkan wajah Anda, kepada istri Anda, sikapkanlah tangan Anda, didaku Anda, sambil mendengarkan, dan jangan sampai tertidur. Dengarkan baik-baik, oh ya, oh ya gitu. Itulah makanya, saya dulu sempat sedikit agak, Tuhan, Tuhan, kenapa dulu kok ciptakan hawa, dari turang rusuk Adam, enggak ada saklar di sininya Tuhan. Coba ada saklar di sini, kalau saya capek tidur, dia lagi ngoceh, dimatiin saklarnya. Tapi enggak ada, begitu kodratnya. Dan dia butuh untuk seorang pria, mendengarkan dia. Kalau pria sih sehari, paling cuma 2 ribu sampai 4 ribu kata. Dan wanita 4 kali, 5 kali lebih banyak berkata-kata daripada seorang pria. Nah kalau ada pria yang suka berkata-kata 20 ribu sehari, itu sekelainan. Itu kelainan Bapak Ibu ya. Baik, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk pahami ini. Untuk memahami perbedaan kebutuhan masing-masing, dibutuhkan sepakat waktu mau menikah. Dengan cepat saya jelaskan, sepakat untuk apa? Yang pertama, sepakat untuk mengenal kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua, sepakat untuk saling melayani dengan kasih. Nanti saya akan jelaskan lewat studi kasus yang akan saya bacakan ya. Yang ketiga, sepakat untuk menjadi orang yang tepat bagi pasangannya. Jadi yang tepat pasangan kita itu adalah pasangan kita sendiri. Istri atau suami kita, bukan tetangga kita, termasuk bukan pendeta kita. Mereka cuma sekedar penasehat. Kami di GBI tidak bisa masuk ke rumah tangga masing-masing tanpa diminta. Jadi makanya para suami tampillah dirimu sebagai sahabat buat istri. Sebagai istri juga tampillah dirimu sebagai sahabat buat suami. Supaya bisa memahami. Dan saya ini adalah pasanganmu yang tepat. Partner yang tepat. Kemudian bagaimana kita sepakat untuk menjadi meminimalkan konflik dan menyelesaikan segera dengan cara Allah. Jadi ini kata sepakat. Itu dari Matius pasal 18 ayat 19 Bapak Ibu. Nah nanti saya akan Bapak Ibu untuk mengajak bagaimana sepakat empat hal ini dan memahami kebutuhan suami dan istri dan bagaimana membangun rumah tangga lewat ini dia. Studi kasus dari sebuah keluarga yang namanya Isak. Ya Bapak Ibu. Semua yang saya jelaskan dengan istri saya tadi, saya akan rangkum lewat studi kasus ini. Puas, oke. Saya punya waktu sangat terbatas. Saya akan coba untuk menjelaskan sama Bapak Ibu. Mari kita buka lebih dulu kejadian pasal yang ke-26. Lihat akan ayatnya yang pertama. Kejadian 26. Ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Tapi kita akan loncat-loncat membacanya. Nanti Bapak Ibu bisa pahami baik-baik bagaimana status keluarga ini. Sebagai suami istri dalam memenuhi kebutuhan dan sepakat-sepakat tadi. Lihat baik-baik. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Isak pergi ke Gerar kepada Abi Melek, raja orang Filistin. Jadi problem kita itu bukan problem yang baru. Problem kita itu adalah problem yang sudah pernah terjadi. Apa sih Pak? Problem rumah tangga, problem keuangan, problem penyakit. Ya itu saja problem-problem kita. Tapi anehnya sikap hati kita selalu berbeda waktu permasalahannya sama datang. Contohnya Isak ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Dan seterusnya ayat enam, jadi tinggallah Isak di Gerar. Baik, ini kisah yang menarik Bapak Ibu lewat sebuah keluarga yang namanya Isak. Isak ini adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi fakta berkata orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipakai Tuhan juga tidak luput dari masalah. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, Isak ini adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia adalah seorang ayah yang mengerti bagaimana bertanggung jawab untuk istri dan dua anaknya Esau dan Yaakub. Dan begitu kelaparan terjadi, pikiran Isak langsung pengen survive. Pikiran Isak pengen menyelamatkan ini kebutuhan kampung tengah keluarga saya. Perut, Bapak Ibu ya. Akhirnya dia beriktiar, kampung tengah itu perut. Dia beriktiar untuk meninggalkan Bethlehem, atau negeri Israel, pergi ke Mesir. Lewat Gerar. Gerar ini adalah perbatasan antara Israel dengan Mesir yang dikuasai oleh bangsa Filistin. Letaknya dekat semenanjung Sinai. Dan yang luar biasa lagi, pada waktu Isak di Gerar, Bapak Ibu, manusia itu punya satu naluri ya. Seorang suami, seorang istri, itu punya satu naluri yang namanya sense of survive. Naluri untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu pernah dengar gerakan refleks? Jadi kalau Anda lagi dengar kotbah begini, ada lalat masuk, masuk darah, refleks langsung, refleks tanpa disuruh, langsung refleks. Nggak mungkin ada lalat lewat, puji Tuhan berkat, buat makan malam duluan. Nggak mungkin, Bapak Ibu ya. Anda langsung refleks untuk menghidarnya. Itu bicara bahwa, itu naluri menyelamatkan diri. Anda lagi jalan di luar, tahu-tahu ada klakson, langsung Anda minggir, refleks. Nah kita kalau nggak hati-hati, itu terbawa dalam dunia rohani kita. Waktu Tuhan mengizinkan kita kena masalah, langsung refleks. Begitu nggak punya uang, doa. Begitu doa, nggak terjadi mujizat, siapa yang bisa saya utangi ya di gereja ya? Nah langsung gitu tuh. Apa yang bisa saya jual? Kenapa? Berusaha menyelamatkan kebutuhannya. Nah Ishak juga begitu. Nah dia sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, sense of survival-nya, berusaha untuk mentutupi kebutuhan kampung tengah keluarganya ini, kebutuhan nakannya ini. Makanya dia pergi ke Mesir, lewat Gerar. Nah puji Tuhannya gini Bapak Ibu, Anda boleh punya naluri sense of survival, tapi jangan lupa, tempatkan Tuhan sebagai prioritas, melebihi naluri untuk menyelamatkan diri Anda. Sebab kalau tidak, maka kita akan dengan mudah hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Maka dengan mudah kita lupa bahwa kita butuh Tuhan. Makanya Tuhan datang, dan ini yang luar biasa, Ishak ini adalah seorang yang, seorang suami yang hidup dan taat pada firman. Tuhan datang sama Ishak loh Bapak Ibu. Dan ngapain Tuhan datang? Mejeng? Enggak. Ngapain? Tuhan berfirman. Jangan pergi ke Egypta. Stay in this country. I will bless you. According to my promise with your father. Just stay in this country. I will give this country to be your inheritance. Sebagai warisanmu. Dan itu sesuatu yang Tuhan berikan buat Ishak. Dan pada perjanjian lama Bapak Ibu, Tuhan berfirman sama papanya untuk melakukan sesuatu yang pada masa kesesakan sulit untuk dilakukan. Kalau di-sharingkan dengan istrinya. Contohnya, waktu Abraham di Sembelih, itu firman Tuhan datang sama Abraham. Enggak sama Sarah. Sama juga dengan Ishak ini. Waktu disuruh bertahan di negeri yang sukar, Tuhannya berfirman sama Ishak. Enggak sama Rifkah istrinya. Dan itu yang menarik sekali. Bagaimana Ishak harus mempercayai Tuhan dalam firmannya. Ingat waktu itu enggak ada Taurat. Enggak ada Alkitab. Jadi Tuhan datang langsung berfirman. Dan Ishak memegangnya. Dan yang saya kagum adalah bagaimana firman yang enggak ada bukti otentik yang dia pegang, bisa dia yakinkan sama istrinya. We have to stay in this country. Itu enggak mudah loh Bapak Ibu. Itu negeri Fkarrar termasuk negeri Israel yang dalam keadaan kelaparan. Bagaimana dalam keadaan kelaparan, anak istri butuh makan, kita sepegang firman yang abstrak, yang enggak bisa dilihat. Nah bagian itu yang dibuat oleh Ishak. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia ngerti, mau aku bawa kemana kapal saya ini. Mau aku bawa kemana rumah tangga saya. Saya enggak ngawur. Dengarkan para suami. Kalau engkau hidup ngawur dengan kekuatanmu, jangan salahkan istrimu ketika dia kehilangan respect dengan Anda sebagai seorang suami. Saya pernah Bapak Ibu, memaksakan kehendak saya mau beli TV 29 in tahun 2000 yang lalu. Keuangan kami masih merangkak-merangkak begitu. Saya dengan alasan fisik saya pakai, mata saya kan kabur. Enggak bisa lihat TV 21 in kecil. Ini kebetulan ada teman jual TV 29 in. Waktu itu TV paling gede 29 in. Aku mau beli itu ya. Tapi keuangan kita enggak ada kok. Bisa lah, enggak apa-apa kok. Aku balik nanti saya pakai dari gaji ini, kita potong ambil ambil segini, kita bayarkan itu. Kemudian harganya murah kok. Akhirnya saya ingat sekali harganya 2,9 juta waktu itu uang dulu. Saya paksakan keuangan saya, saya beli TV itu. Istri saya, waktu saya lihat TV itu, saya lihat, saya kalau lihat istri saya ini kan orangnya seperti yang suka cerita, suka talking gitu ya. Begitu dia berhenti talking, itu inisial buat saya. Bukan baterainya habis. Itu inisial buat saya, ada something wrong yang saya buat yang dia enggak suka. Jadi saya harus mulai ngambil hatinya dia, merendahkan diri. Itu temperamen yang diubahkan. Kalau dulu emang gue pikir marah-marah kek. Dulu saya begitu, sekarang udah enggak. Saya banyak berubah. Oh iya kenapa saya salah. Tapi waktu itu saya masih betul-betul pengen punya TV itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu, ternyata TV itu rusak. Saya lihat kok tau-tau terang sendiri. Saya pikir mata saya kabur. Saya tetesin Bapak Ibu. Saya kecilin lagi itu tombol kontrasnya. Saya cocokan lagi. Begitu saya kecilin, enggak sampai 5 menit, gelap sampai enggak ada gambarnya. Saya terangin lagi, terang lagi sampai hilang putih semua. Saya redupin lagi, semua akhirnya gelap. Wah ini teman-teman itu rusak komplain kepada yang jual. Dan akhirnya saya menanggung kerugian, dipotong 600 ribu pada waktu itu. Sejak hari itu Bapak Ibu, saya mulai belajar, kenapa ketika saya salah mengambil sebuah langkah, saya dengan kekuatan saya sendiri, enggak dengar pendapat istri, jangan salahkan istri kalau dia kehilangan respek dengan saya. Itu sebabnya mari kita belajar para suami, jangan jadi suami yang ngawur waktu mengambil keputusan. Biarkan keputusan kita diambil, karena firman Tuhan turun atas kita. Termasuk saya mempertaruhkan pelayanan di Bontang. Saya yakin, saya berkata, Tuhan, Bontang kau berikan buat saya, karena saya lihat sendiri, itu kemuliaan Tuhan datang di kamar saya, waktu saya pelayanan di Tangerang, di kota Pamulang. Gembala saya perintahkan saya ke Bontang, saya enggak mau. Saya takut, wanti isu saya makan apa, saya sudah nyaman di sama rinda, biasa jadi wakil gembala saja, enggak apa-apa paking. Saya berkata begitu. Gembala secobaan dulu lah, saya takut apa, enggak bisa makan. Cuma 13 orang Bapak Ibu. Geriz yang enggak ada, aset enggak ada, mau ngarepin apa saudara. Dan betul-betul saya berkata, Tuhan, saya enggak mau ke Bontang. Ngapain tinggal di sana, kota ngebon dan ngutang gitu kok. Saya enggak mau Bapak Ibu. Sampai akhirnya Tuhan datang, dia berkata begini, seorang yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, dan dia tidak akan layak mengikut aku. Cuma itu tak Bapak Ibu. Saya cakap, ya Tuhan, nyetir Bapak Bontang. Dari situ saya yakin, Tuhan berikan Bontang, buat saya kembalakan. Sekalipun istri saya enggak mau, saya cuma minta dukungannya secara moral. Sampai akhirnya saya nabrak orang, saya nekat Bapak Ibu ya, bayangin mata kayak gini, nyetir sendiri Bapak Ibu. Karena saya minta tolong supir gereja, enggak ada yang mau. Jadi saya nyetir mobil saya sendiri, sambil makan kacang saudara. Radius pandang enggak jauh. Saya nekat itu sendiri, sampai di kilo 70, ada jalan tikungan, saya enggak lihat. Di depan ada truk, saya mau salib, karena saya takut truknya, barangnya jatuh ke mobil saya. Waktu saya ngejar, mau nyalib, mau mendahului, tambah kecepatan, di depan ada motor, saya tabrak Bapak Ibu. Dan dari situ saya mulai bertobat, nyetir Bapak Ibu ya. Tapi dari situ saya berkata, Tuhan, saya pertahankan Bontang. Sampai akhirnya betul-betul Tuhan berkati Bontang untuk saya. Dan saya berkata, ajaib Tuhan. Dan ketika saya berhasil di Bontang, Tuhan tegukan. Satu bulan istri saya, karena saya pindah tahun 2004, bulan Juni, bulan Juli Bapak Ibu, waktu kami liburan ke Surabaya, ada seorang keluarga, mencari kami. Kami dikasih satu rumah mewah, di Surabaya. Kamarnya lima, kamar mandinya empat. Sampai saya bilang, Tuhan, orang zaman sekarang ngasih rumah gratis, mana ada. 1,8 miliar rumah itu Bapak Ibu. 180 ribu US ya, kira-kira lebih. Tuhan kasih buat saya gratis, gak pakai beli. Saya bilang sama istri saya, kamu baru sebulan pindah Bontang, Tuhan kasih kita rumah. Apalagi udah bertahun-tahun. Betul Bapak Ibu, ternyata. Loh, saya kalau cerita, wah, luar biasa. Di Surabaya saya punya empat rumah, sekarang ini. Di Bontang saya punya, satu, dua, tiga, empat rumah juga. dan belum ada, ada dua lahan, dua lahan kami, tanah juga, dua lahan tanah yang kami punya. Dan itu diberikan Tuhan secara ajaib, setelah sembilan tahun di sana. Mobil Bapak Ibu, waduh, datang dengan ajaib, tanpa saya minta. Saya punya mobil sembilan Bapak Ibu. Lu gak sombong, bener, memang Tuhan berikati begitu. Ini kesaksian. Bagaimana kita bisa belajar, taat dengan Tuhan, Tuhan memberikan. Bahkan sehari, tiga hari sebelum saya kesini, saya diberkati orang dengan mobil baru. Sampai sekarang masih di dealer, belum diambil, karena nomernya belum keluar. Tapi sudah dibayar lunas Bapak Ibu. Nanti saya pulang ambil mobil, makanya mau cepat-cepat pulang. Pikirannya mobil baru, mobil baru. Sampai saya bilang, Tuhan begitu ajaib. Dan saya melihat bahwa pembelaan Tuhan terjadi. Kalau kau berjalan gak ngawur, Bapak Ibu sebagai suami, maka istri kita akan respek, dan akan selalu memberikan dukungannya buat kita. Suamiku jalannya gak ngawur, dia punya firman, dia punya daya cipta bersama dengan ajaib. Dan itu yang terjadi. Kalau kau punya firman dalam hidupmu, firman itu punya daya cipta Bapak Ibu. Tuhan jadikan jagad raya ini dengan firman, jadilah terang, jadilah cakrawala, maka kau bisa dengan firman itu bisa menciptakan apa yang gak ada. Saya beli rumah pertama kali Bapak Ibu dengan firman. Saya coba butuh dukungan istri, ayo dukung saya beli rumah. Dia gak dukung saya karena gak punya uang, tahun 2000 Bapak Ibu. Akhirnya saya diantri pemain keyboard saya, pergi ke tanah kosong itu. Tiap sore saya pergi ke sana pulang gereja. Saya kelilingi tanah cuma ukuran 8x16. Harganya 77 juta tahun 2000 waktu itu. gak punya duit. Saya kelilingi, Bapak punya urapan sambil nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini tanah saya. Saya udah bahwa dikelis oleh, sampai saya urapi. Dalam nama Yesus, jadilah rumah, jadilah fondasi, jadilah dapur. Dalam nama Yesus, jadilah ruang tamu. Itu saya buat tiap sore. Sampai akhirnya saya memberanikan diri ngomong sama istri, ayolah kita beli. Dengan iman, pokoknya kita sepakat. Akhirnya di masa paceklik, kami datang pergi ke developer, bawa uang cuma 1 juta. 100 dolar. Ini Pak DP-nya, saya beli tanah itu. Dan ajaib Bapak Ibu, dia berkata, 4 bulan Bapak harus bayar DP-nya 30%. Ya Pak, siap. Kami sepakat. 4 bulan asal sepakat Bapak Ibu, mencapai tujuan. Tuhan berikan luar biasa Bapak Ibu. Dan dia lihat suamiku ini gak ngawur. Dalam 4 bulan itu, Tuhan berkati kami luar biasa. Kami bayar DP bukan 30%, tapi 50%. Rumah developer bangun tipe 48, rumah RSSSS. Rumah sangat sempit, selonjol saja susah. Tuhan buat keajaiban Bapak Ibu. Dirubah jadi tipe 110 dua lantai. Kami agen yang KPR di bank, ya 2 tahun kami gak kuat bayar, harga rumah naik, kami jual Bapak Ibu. Kami jual dengan begitu tinggi, kami bisa beli rumah baru yang lebih luas, lebih besar, tidak kredit cash Bapak Ibu. suamiku jalannya gak ngawur. Dapat dukungan. Asal apa? Anda punya firman para suami. Jadi belajarlah hidup untuk punya firman. Ya. Kemudian lihat baik-baik. Rifka ini istri yang luar biasa Bapak Ibu. Dia istri yang tenang. Di masa paceklik, bayangan istri-istri di sini, saya tahu Anda panik waktu kebutuhanmu, terintimidasi. Apalagi ketika kepala sekolah, kalau di Indonesia ya, kalau besok anak ibu gak bayar uang sekolah, gak bisa ikut ujian. Untung di sini sekolah gratis. Tapi kalau di Indonesia, ancaman itu selalu ada. Apalagi ketika kesesakan menimpa, keuangan habis, beras mulai habis, kemudian gak ada uang buat transport, kemudian mulai menipis. Itu bisa mengganggu jiwa sang istri. Apalagi ketika suaminya jalannya ngawur Bapak Ibu. Waduh, itu berantakan sudah. Makanya Feman Tuhan ini berkata, Ripka ini istri yang tenang. Dia tidak ngerogoti istrinya. Dia gak nanduk suaminya. Dia gak merong-rong suaminya. Bah, belikan tetangga TV-nya 32 in. Kita masih 21 in. Beli yang gede lagi Pak. Ayo Pak, mutang gak apa-apa Pak. Nanti tak dokong. Ngawur ini saudara. Nah mari kita belajar untuk memahami bahwa Ripka istri yang tenang di masa paceklik disuruh tinggal di Gerar. Itu gak mungkin. Tapi Ishak memahami kebutuhan istrinya. Apa yang dia buat? Ayat 8. Coba lihat ayat 8. Setelah beberapa lama, ini bukti bahwa Ripka setuju tinggal di Gerar. Karena nasihat suaminya. Kenapa dia bisa setuju? Lihat baik-baik. Pada suatu kali menjenguklah Abi Melek, Raja Orang Filistin itu dari jendela. Dalam bahasa Ibraninya, ngintip. Maka dilihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ripka tetangganya. Begitu kira-kira? Ripka siapa? Istrinya. Nah ini bagian yang menarik Bapak Ibu. Ishak adalah suami yang cakep, yang mampu memberikan rasa secure buat istrinya. Apa yang dibuat oleh Ishak? Loh Bapak Ibu gak gampang loh. Di masa pacekli, di masa kritis, suami istri bisa bercumbu-cumbuan itu gak mudah. Artinya Ishak sedang bilang sama kita gini loh, suami istri. Jangan gantungkan tingkat keharmonisan rumah tanggamu hanya dari level ekonomi. Itu sangat tragis sekali. Saya manggil istri saya baby. Panggilan sayang kami punya. Ada jemaat yang coba-coba tiru panggil baby, tapi pada waktu hatinya happy. Begitu keuangannya seret, dia panggil istrinya bukan baby, tapi bebek. Ada yang panggil honey waktu seneng. Waktu ekonominya seret, hantu lu ye. Gak repot saudara. Nah ini benar terjadi. Jemaat saya ada dari Solo, pindah ke Bontang. Dia buka rumah makan. Wah, waktu rumah makannya rame, wah luar biasa. Satu kali rumah makannya sepi, saya berkunjung ke warungnya. Yang nemui istrinya. Shalom Bu, mana Bapak Bu? Ada di kamar Pak, sementara saya panggilkan ya Pak Pendeta ya. Panggilnya apa? Pi! Ducari Pak Pendeta Pi! Loh saya kaget. Bu, kok tumpen orang Solo manggilnya papi? Biasanya kan emas tuh Bu. Bukan papi Pak Pendeta. Loh jadi apa? Sapi Pak! Astaga! Suaminya dipanggil sapi. Loh kok bisa Bu? Tidur aja kerjaannya Pak, gak mau bantuin saya. Saya jungkil wali ini, balik-balik sendiri Pak, ngerjain semuanya. Dia tidur di kamar. Dari kamar terdengar suara, menyahut buat istrinya. Iya Sek, bentar Sek! Katanya. Loh itu Pak saya dipanggil Sek. Loh apa Pesek? Itu saya Pesek ini Pak katanya. Astaga! Ada yang kayak gitu. Nah itu yang seringkali terjadikan dalam rumah tangga kita. Kita sulit sekali rukun harmonis sama pasangan kita waktu di masa kritis. Nah kenapa begitu? Nah ini saya mau jelasin soal hormon ya Bapak Ibu. Pria itu punya perbedaan dengan wanita yang luar biasa. Demikian juga sebaliknya. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang sepadan. Itu punya pengertian begini. Jangan berpikir bahwa kata sepadan itu oh penolong yang serasi. Kalau saya ganteng ya cewek saya cantik. Kalau saya wah dapet cowok yang cakep itu mujizat. Kalau saya ganteng cewek saya jelek ya itu musibah. Enggak saudara ya. Tapi Anda punya pikiran begini. Kata sepadan itu dari bahasa aslinya itu berlawanan. Atau sesuatu yang berjalan di depan. Itu kata sepadan. Jadi punya pengertian begini. Waktu Tuhan berikan pasangan yang sepadan buat kita artinya Tuhan berikan pasangan yang berbeda dengan kita. Tapi kalau tanya sama wanita gimana bu pendapat ibu yang ini-ini dia akan jawabannya apa? Saya rasa nah ini-ini-ini emang itu logikanya. Nah coba sekarang kita akan berdoa. Coba lipat tangan semua. Kita lipat tangan. Tangannya dilipat semua. Coba Anda yang bersikap berdoa. Tangannya dilipat. Sudah. Oke. Coba lihat jempol yang di atas jempol tangan mana. Yang wanita? Nah kan. Kalau yang normal pria-pria jempolnya di kiri itu yang di atas. Baru ngerti kan? Itu tanda Anda kerja dengan otak kiri. Lebih dominan. Kalau ada wanita yang tangan kirinya di atas itu agak kelainan. dia kerja dengan logikanya. Begitu rasionalnya. Yang benar yang wanita yang kanan sebetulnya. Kenapa? Karena dia banyak menggunakan emosionalnya. Pak gimana kalau wanita kerja otak kiri? Itu karena faktor situasi yang mengubahnya. Karena faktor kondisi mungkin faktor kesusahannya faktor lingkungannya yang mungkin harus kerja menggunakan logika. Itu membuat akhirnya dominan otak kiri. Tapi pada intinya pria itu otak kiri wanita otak kanan. Tetapi dalam sistem pekerjaan dua otak wanita bekerja bersama-sama. Dan itu mengakibatkan wah luar biasa nih Bapak Ibu. Radius pandang sang wanita begitu besar. Dia buka isi kulkas enggak perlu ngelihat goyang kepala dia tahu isi semua kulkas isinya apa. Karena radius matanya besar. Nah saya sebagai suami seringkali memanfaatkan keadaan mata istri saya. Kalau cari barang saya sering cari dia. Karena pasti cepat ketemu. Radius matanya besar. Satu ini ketemu disini ketemu barangnya disini ketemu. Radius matanya besar. Tapi juga punya kelemahan. Suami harus ngerti kalau enggak ribut. Apa-apa kelemahannya? Karena dua otak kerja sekaligus dia enggak bisa bedakan mana kanan mana kiri. Apalagi kalau lagi ngerjain dua tiga kerjaan sekaligus sambil nyetir saudara. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Suami jalan di sebelah. Belok kiri. Eh dia belok kanan saudara. Nah itu kalau enggak hati-hati bisa ribut. Aku udah bilang belok ini sekarang belok kanan aku mau ke gereja nanti terlambat. Aku mau ke kantor terlambat karena belok kanan muternya jauh. Ribut saudara. Suami dimarahin, istri dimarahin. Dia langsung berkata, suamiku enggak ngerti perasaan saya. Udah ditolongin mana kurang asem ini. Bisa ribut. Nah itu bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Nah hati-hati para suami yang berjalan dengan istrinya. Anda jangan salah sangka loh. Sekalipun mata istri Anda ke depan, Anda jalan di samping, lihat cewek lewat Anda ngelirik. Dia bisa bilang apa? Eh mata ya. Mata, mata. Mata, mata ini. Dia tahu. Saya aja sering duduk di samping istri saya. Dia lagi nyetir ya Bapak Ibu. Saya lagi senyum-senyum sendiri. Dia bisa tahu loh. Padahal dia enggak ngelirik saya loh. Dan spionnya kan lihatnya ke belakang bukan ke samping. Dia bisa tahu. Kok senyum-senyum sendiri kok katanya. Baby kenapa senyum-senyum sendiri loh. Ya kok dia tahu ya. Kenapa radius pandangnya luas? Jadi harus hati-hati. Nah bagian itu yang seringkali harus kita pahami. Nah di satu sisi sistem hormonalnya juga beda. Wanita itu punya tiga jenis hormon yang mendominasi kehidupannya. Suami harus ngerti loh ya. Kalau enggak ngerti bisa ribut. Kenapa di masa pacekli Ishak ngajak istrinya ini bercumbu-cumbuan? Karena dia sedang mengantisipasi secara biologis hormon natural daripada istrinya. Ishak ini pinter Bapak Ibu. Yang saya tertariknya begini Bapak Ibu. Ishak ini diapit oleh dua orang besar dalam hidupnya. Dia diapit oleh bapaknya sama anaknya. Bapaknya namanya Abraham. Yang kedua namanya Yaakub itu yang mengapit yang kedua. Dua-duanya ini dipakai Tuhan besar di tangan Tuhan. Tetapi ada yang membedakan antara Ishak dengan dua pengapitnya. Tiga orang ini sama-sama pakai Tuhan besar nih. Tapi ada yang beda dengan Ishak. Bedanya di mana? Kalau Abraham Bapak Ibu Abraham itu dalam hidupnya diapit oleh tiga wanita. Ada tiga wanita dalam hidup Abraham. Ada Sarah ada Hagar ada Keturah. Tinggal dalam satu tenda. Makanya kema Abraham. Kumpul Senin Selasa sama Sarah Rebu Kemis Jumat Sabtu sama Hagar minggunya istirahat. Minumannya Kukubima. Luar biasa ini saudara. Yaakub juga gitu. Yaakub ini orang hebat di tangan Tuhan. Tapi empat wanita dalam hidupnya. Ada Lea, ada Rahel, ada Silpa, ada Bilha. Lahirlah tiga belas anak Yaakub. Tapi Ishak ini beda. Tiga orang ini sama-sama kaya. sama-sama diberkati. Abraham kaya, Ishak ya kaya, Yaakub juga kaya. Tapi Ishak kaya istrinya tetap satu sampai dia mati loh Bapak Ibu. Itu yang saya sangat junjung tinggi dari Ishak. Mengapa banyak terjadi peselingkuhan kawin cerai di negeri ini? Karena dia merasa satu kesepian. Pria itu akan menjadi tertekan ketika dia menjadi seorang pria yang tidak dihargai, tidak ada yang puji dia, tidak ada yang menolong dia, sehingga dia akan cari kebutuhan menyalurkan kebutuhannya Bapak Ibu. Makanya terjadi kawin di luar pernikahan yang resmi. Itu banyak terjadi. Dan yang luar biasa lagi, kapan seorang wanita mengalami tertekan? Waktu dia kesepian. Itu makanya banyak wanita-wanita yang mau kawin tidak normal lagi dengan pria lain. Dan itu terjadi. Nah yang paling menarik adalah isak ini menenangkan hormon istrinya itu luar biasa. Hormon yang pertama bagi seorang wanita itu namanya hormon estrogen. Hormon ini diciptakan Tuhan secara alami dalam diri Anda para wanita untuk melahirkan atau memproduksi sel ofum. Sebulan sekali hormon ini mengeluarkan sel ofum untuk dibuahi. Kemudian hormon estrogen juga salah satu fungsinya dia mengatur lekok-lekok tubuh Anda. Lemaknya taruh di mana? Itu kerjaan hormon estrogen. Nah gitu Bapak Ibu. Dia itu luar biasa. Nah hormon yang kedua dimiliki seorang wanita itu hormon progesteron. Hormon ini berfungsi untuk membuat sel ofum tadi menjadi matang. Nah gak enaknya begini Bapak Ibu hormon estrogen ini hormon yang saya bilang hormon tukang ngambek gitu kira-kira ya. Begitu sel ofum tidak dibuahi tidak terjadi kehamilan pada seorang wanita dalam setiap bulan ribu lah menstruasi. Pada waktu menstruasi ini hormon estrogen ini ngambek gitu ditanya ya. Hormon estrogen ini menjadi bergejolak menjadi apa itu namanya tinggi dan itu mengakibatkan temperamen seorang istri menjadi beda. Dia menjadi cutek menjadi ketus gitu ya. Bisa seperti singa wanak sekali gitu. Dia kadang-kadang bisa marah-marah tanpa sebab dia juga bisa diem tanpa angin gitu kira-kira. Dia juga menjadi orang yang aneh dan dia menjadi orang yang sulit dipahami pada masa hormon estrogennya memuncak ketika tidak dibuahi. Nah kalau sudah seperti itu suami harus ngerti. Apalagi kalau hormon itu sedang dalam keadaan memuncak pas lingkungannya mendukung. Tidak punya duit suami purang telat gitu ya. Suaminya tidak perhatian suaminya tidak puji. Wah itu cepat memuncak kemarahannya. Makanya isak ini pintar dalam keadaan seperti itu diajaknya Ripka bercumbuhan dirayunya dibelainya dipeluknya. Nah kalau sudah seperti itu itu penting Bapak Ibu. Gimana cara ngatasi hormon progesteron istri saya? Itu obatnya cuma satu. Apa Pak? Dipeluk. Sama kayak kucing kalau lagi dilus-lus kepalanya miang miang. Coba kalau kucing ada dalam keadaan ada capek sama di cakar saudara ya. Tapi kalau dilus seperti itu dia akan jinak. Dia akan menjadi suatu pribadi yang mudah dikendalikan. Suami-suami kalau engkau mau istrimu hidup normal peluklah sehari empat kali. Kalau dia mau bertumbuh secara sempurna sehari peluk delapan kali. Tidak kerja Pak pelukan terus Pak. Ya tapi itulah caranya saudara yang dikasih. Itu bagian yang dimiliki oleh seorang istri. Bagaimana dia membutuhkan satu naluri. Saya pernah baca di Youtube siapa yang nonton di Youtube ada layanan hak pelukan. Satu dolar satu kali pelukan. Ada orang-orang yang haus akan pelukan. Pada waktu dia dipeluk itu Bapak Ibu nah ini dia nih. Hormon oksitoksinnya sang wanita menjadi tersalur. Hormon oksitoksin ini adalah gairah seksual. Gairah di mana seorang wanita rindu bersekutu dengan suaminya. Dan itu hanya terjadi ketika dia mengalami pelukan. Dan kemudian bagian yang menarik adalah terjadilah fellowship pada waktu hormon oksitoksin itu ada. Dan pada masa-masa seperti itulah terciptalah ketenangan jiwani seorang wanita. Jadi suami-suami kalau istri anda lagi marah-marah ngambek sebulan sekali jangan ditengking gak mempan. Dalam nama apapun gak akan mempan itu. Kenapa? Dia butuh dipeluk. Dia butuh dimengerti. Dia butuh diajak berjumpu. Dia butuh diajak berjalan-jalan. dia butuh dirayu. Dia butuh diberi hadiah. Dia perlu disenangkan. Bapak-Ibu. Dan hormon oksitoksinnya itu membuat seorang wanita membutuhkan nikmatnya sebuah proses. Kalau laki-laki mencintai pekerjaan. Kalau wanita enggak. Dia mencintai sebuah proses. Hormon oksitoksin itu. Makanya kalau malam mau berhubungan intim suami harus mempersiapkan. Wanita itu butuh dirayu. Butuh disenangkan dulu. enggak bisa langsung ayo pak. Ngetik. Enggak bisa saudara. Itu perlu gitu. Suatu kali ada pengantin baru. Enggak diajari seks education. Kalau kami di penikahan Kristen di gereja kami kami ajarkan bagaimana pengertian pendidikan seks dalam Alkitab. Jadi suami ini enggak. Jadi waktu malam pertama dia kasih kode sama istrinya. Pesawat mau mendarat. Istrinya kalau masih lugu orang kampung dia enggak ngerti. Dia diem aja dia sambil sambil berbaring santai sambil membelakangi suaminya. Sambil suaminya bilang pesawat mau mendarat. Berkali-kali bilang pesawat mau mendarat. Istrinya kan enggak ngerti saudara. Akhirnya dia SMS sama mamanya. Ma suamiku ini kok dikit-dikit ngomong pesawat mau mendarat pesawat mau mendarat. Pas suaminya lagi ke kamar pandi dia SMS begitu. Mamanya malu nanak gitu-gitu aja kok bingung. Bilang aja kalau bilang pesawat mendarat kamu jawab landasan siap. Iya tau. Wah begitu ya mah? Iya. Masih enggak ngerti juga. Suaminya mau masuk ke kamar. Berapa lama suaminya masuk ke kamar keranjang ditungguinnya. Mana pesawat yang mendarat ini? Dia ambil diem malu-malu diem. Akhirnya karena suaminya enggak ngomong-ngomong saat mendarat dia memulai landasan siap. Suaminya kan ada jengkel saudara dia berkata apa? Pesawat rusak. Repet saudara. Itu makanya perlu Bapak Ibu. Dua hal ini bagiannya. Ingat kotbahnya jangan ke pesawatnya saudara. Saudara harus bisa belajar mengerti akan hal ini ya. Bahwa itu perlu memahami hormon. Nah pria itu punya tadi saya sebut hormon testosteron. Nah pada masa-masa menopos orang wanita itu hormon progesteronnya menjadi apa itu namanya menjadi dominan Bapak Ibu. Pada waktu dia menopos maka jangan heran kalau ada oma-oma lebih lincak daripada opa-opa. Dia bisa lebih suka keluar nge-drive dan survei membuktikan wanita 7 tahun sampai 10 tahun hidup lebih lama daripada pria. dari struktural organ tubuhnya Bapak Ibu wanita itu luar biasa perutnya lebih gede daripada perut pria walaupun saya buncit perut isi saya lebih gede daripada perut saya. Buktinya apa Pak? Kalau dia hamil dia kayak drumband. Demikian juga Wibu-wibu dari ginjal ukuran ginjal ukuran hati ukuran lambung itu wanita lebih besar daripada pria. Maksudnya apa Pak? Hati jantungnya lebih besar. Iya Bapak Ibu sebab disitulah letak dia punya kebesaran hati untuk menerima kekurangan suami. Denyutnya nadinya pun beda Bapak Ibu. Itu lebih banyak sekitar 10 kali denyutan daripada pria. Dan itu menarik sekali buat dipahami bahwa jantung seorang wanita itu jauh lebih sehat daripada pria. Dan itu anugerah yang Tuhan beri. Untuk apa Pak? Untuk memahami kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk menghadapi semua tekanan-tekanan yang bisa menyesatkan hatinya. hati jantungnya lebih tegar menghadapi daripada pria. Kalau pria bisa cepat panik Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami baik-baik bahwa hormon-hormon itu harus dipahami. Nah pria hormon testosteronnya itu menjadi penuh pada waktu 3 sampai 2 sampai 3 kali sehari. Itu makanya dia butuh berfilosyip dengan istrinya. Dan ketika dia berfilosyip dengan istrinya istrinya harus mengerti bagaimana cara memuaskan yang terjadi bilang genit diranjang untuk suaminya. Karena kalau tidak Bapak Ibu dia akan menjadi pikirnya berbuat dosa. Jinah dimulai dari pikiran. Ketika itu tidak tersalur Bapak Ibu maka kita bisa berkata menginginkan wanita saja sudah berjinah loh Bapak Ibu. Supaya tidak ingin wanita lain itu harus tersalur. Wanita harus melayani. Tidak bisa berkata tak cepitin pintu nanti loh ya. Tidak bisa saudara ya. Anda harus bisa memberikan seperti itu pelayanan yang baik untuk seorang suami. Nah yang jadi repot ini kan begini Bapak Ibu. Kayak kita gembala sidang ini. Kan repot. Anda harus bisa belajar menghormati gembala sidang Bapak Ibu ya. Karena kita ini seperti akwarium. Baik kami maupun ibu gembala itu seperti akwarium Bapak Ibu. Apa-apa dibuat. Nanti naik mobil bagus dibilang salah. Mobilnya uang jemaat. Nanti mobil jelek pendeta gak diberkati. Dasi besar pendeta kok katrok. Dasi kecil pendeta kok gaul. Gak punya anak pendeta kena kutuk. Punya anak banyak pendeta gak tahan nafsu. Ya repot saudara. Ini seperti saya bilang kemarin Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar hari ini untuk bisa memahami baik-baik. Bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi satu pribadi yang bisa menempatkan diri. Seorang hamba Tuhan sekalipun kalau gak ngerti kebenaran ini rumah tangganya berantakan Bapak Ibu. Ada sampai saya heran terjadi kan di Indonesia. Sampai saya kemarin cerita sama salah satu gembala senior. Dia seringkuh dengan mantan pacarnya. Kenapa? Istrinya gak nemeni dia di dalam pelayanan. Terjadi keseringkuhan Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu gak memahami ini bahwa pria punya hormon testosteron yang harus dipenuhi. Yang harus ditutupi dengan hormonnya yang lain. Nah pada masa-masa menjadi opa-opa seorang ini suami Bapak Ibu maka hormon testosteronnya menjadi turun. Makanya banyak pria-pria lemah syawat pada masa-masa usia tua. Apa lemah syawat? Buka kamus Bahasa Indonesia. Nah makanya banyak pria yang ingin nah sementara prianya udah menurun wanitanya gairahnya naik Bapak Ibu. Nah itu harus dipahami. Sehingga banyak opa-opa ketika testosteronnya turun hormon progresteronnya dia juga ada menjadi dominan. Sehingga banyak opa-opa seperti kewanita-wanitaan di rumah. Dia lebih suka tinggal di rumah ngomong cucu. Dia lebih suka masak di rumah. Lebih suka nyapu. Itu karena memang setelah hormonnya. Nah untuk mengatasi hal-hal seperti itu Bapak Ibu di medis sekarang di Indonesia gak tau di sini ya. Sudah ada teknologi medis suntik hormon testosteron sepanjang sang suami tidak punya penyakit porstat itu. Nah itu ada Bapak Ibu di Indonesia. Untuk apa? Mengimbangi hal-hal seperti ini. Suaminya atau si oma ini aktif sekali. Sementara sang suami sudah loyo. Nah itu hormon testosteron disuntikkan. Untuk apa? Merangsang kembali kenormalannya yang ada. Nah kekasih Tuhan hari ini lihat baik-baik kehidupan Ishak. Dia memanfaatkan keadaan itu untuk satu perkara. kehidupan yang diberkati. Suami istri bersepakat dan melangkah dengan iman untuk apa? Menabur. Ketika jiwa seorang istri sudah ditenangkan dia punya comfort dia punya seorang wanita itu kan gak butuh cowok ganteng sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang butuh cowok ganteng itu cuma ekstra. Ada yang bilang saya mau cari pria yang wibawa Pak. Oh ya wibawa gimana? Ya kalau sedang apel ke rumah saya ya wibawa dia Pak. Wih bawa mobil. wih bawa rumah. Wih bawa oleh-oleh. Yang wih bawa. Terus cari yang matanya suami juga gak kalah. Dulu saya cari istri cari pacar yang matanya bagus Pak. Matanya itu elok dilihat. Mata hatinya itu bagus dirasakan. Mata pencarihannya juga baik. Ya tapi dengan baik-baik. Yang paling menarik adalah bagaimana seorang istri dan suami mulai belajar setakat untuk melangkah dengan iman. Apa yang dibuat oleh Isaac pada waktu istrinya, jiwanya, hormonnya sudah ditenangkan. Ini yang luar biasa. Dia mulai melangkah dengan iman untuk apa? Ayat 12. Ayat 12 berkata begini. Maka menaburlah Isaac di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Mau kaya? Kalau gak mau kasih saya. Nah Bapak Ibu dengan baik-baik. Ini bagian yang menarik Bapak Ibu yang dimiliki oleh Isaac. Kok bisa ya Rifka ini menyutujui jatah benih gandum yang harus dimakan dia relakan sama suaminya untuk ditabur. Kalau seorang wanita jiwanya gak ditenangkan dulu gak mungkin itu terjadi Bapak Ibu. Itulah hebatnya Isaac sebagai seorang suami. dia memahami dia yakinkan sama istrinya saya punya firman aku jalan gak ngawur. Jiwanya tenang di masa bacekli Rifka mulai diajak suaminya untuk nabur. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ini hukum prinsip Alkitab. Suami istri kalau gak punya iman dalam hidupnya untuk mengadakan terobosan dalam menabur gak akan pernah ada terjadi pemulihan dalam rumah tangganya. Selama Isaac tidak menabur kalimat itu berikutnya tidak akan pernah tercatat. Ia menuai seratus kali lipat. Tidak ada tuayan tanpa taburan. Dan untuk menabur Alkitab mengajar suami istri harus sepakat mengerjakannya. Saya bilang sama istri saya makin kita kekurangan yuk kita makin nabur. Saya diberkati Tuhan seperti sekarang ini di Pontang bukan karena saya menabur dari kelimpahan Bapak Ibu. Tidak ada. Justru dari saya tahun 2004 saya sudah belajar menabur saya belajar menerapkan sama jemaat di Pontang gereja ini punya Tuhan bukan punya konglomerat. Dulu gereja kami tahun 2004 dikenal dengan sebutan gerejanya ibu ini ya katanya. Saya bilang enggak saya ubah konsep itu saya belajar di gembala yang menabur dari kekurangan saya. Sampai hari ini saya sembilan tahun mengembalakan di Pontang saya gak ngambil sesen pun kas gereja untuk diri saya pribadi dan istri saya sampai hari ini listrik rumah aja saya bayar sendiri kenapa begitu Pak kenapa aku gak ngambil bukan karena saya karena gereja gak kasih kalau saya ambil gak cukup Bapak Ibu saya yang harus support sampai hari ini pelayanan di Pontang belum lagi klinik atau rumah sakit kami satu bulan saya siapkan dana 3000 USD buat bayari gaji dokter dan bidan-bidannya dan karyawan-karyawannya saya tidak ngambil kas gereja Bapak Ibu dapat duit dari mana Pak nabur di masa Pacekli sampai hari ini saya gak lihat pintu surga tertutup selalu terbuka buat saya pada masa Pacekli pun Tuhan berkati bahkan berkat bangsa-bangsa pun Tuhan curahkan buat saya saya ada disini pun orang Australia Bapak Ibu dia lihat PP saya di Amerika loh harusnya kan orang mau mikir Pak saya mau sudah diberkati ke Amerika ngapain saya nabur dia gak seperti itu justru dia nabur buat saya ketika saya ada disini dan saya berkata Tuhan betapa adzabnya dan dia nabur gak sedikit 1000 USD dia kasih buat saya padahal dia ada seorang karyawan biasa dan saya tanya kenapa kamu lakukan itu saya belajar prinsip Alkitab Pak saya menuai kalau saya menabur dan itu diberkati dan saya melihat bagaimana kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini belajarlah jadi suami istri yang berjalan nabur naburlah dengan tulus jangan nabur dengan setengah-setengah dan dalam ketidakjujuran loh mana ada Pak nabur ketidakjujuran ada masih ingat Ananias dan Safira dia pengen kelihatan wah dermawan di gereja dia bilang sama Petrus Pak Petrus saya jual tanah saya Pak semuanya saya kasih buat gereja ternyata dia tahan sebagian Bapak Ibu sebetulnya dia ngomong sebagian pun gak dosa yang dosa itu apa dia ngomong sepernuhnya padahal sebagian ditahan akibatnya apa kekasih Tuhan dua-duanya mati bukan menuai malah mati jadi hari ini mari jangan tutupi dosa juga dengan taburan artinya hidup kudus itu penting dan efeknya adalah kita menabur dalam kekudusan dan itu yang paling baik kalau suami istri menjaga keharmonisan artinya gini keharmonisan saya dengan istri saya tidak tergoyahkan oleh apapun termasuk Pacekli saya akan tetap harmonis saya akan tetap mengasihi istri saya istri akan tetap tunduk sama suami dalam keadaan apapun itu membuat rumah tangganya diberkati Tuhan dan itu saya lihat dalam kehidupan Ishak dan kami pun sekeluarga mengalaminya saya Innova yang saya saksikan kemarin kami nuai mobil baru kami nabur apapun yang kami beri nabur rumah kami pun nuai rumah orang bilang enaknya pak dapat mobil iya kamu gak tau taburannya berani nabur mobil gak? nabur jagung nuainya jagung nabur pisang anamnya pisang juga nuainya pisang juga dan itu terjadi dan mari kita belajar hari ini mengerti satu perkara saya mau jadi pribadi yang mau menabur yang terakhir yang terakhir ini dia Ishak hidup dalam kedamaian dengan sekitarnya seorang kepala keluarga seorang istri yang baik dia akan menjaga komunitas keluarganya dalam lingkungan yang baik dia punya damai sejahtera sebab damai sejahtera itu penting buat lancarnya berkat Tuhan dalam hidup kita ingat Bapak Ibu Tuhan kita tidak pernah memberkati berdasarkan keadaan kita dia berjanji sesulit apapun keadaanmu akan diberkati Tuhan asal kita ini jadi pribadi yang rohani itu sumber daripada kedamaian apa yang dibuat Ishak sehingga dia hidup dalam kedamaian berkatnya mengalir lihat ayat berikutnya ayat yang ke-16 kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak kata mereka air ini kepunyaan kami dan Ishak menamai sumur itu esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana dan seterusnya dan seterusnya yang terakhir ini menarik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi satu pribadi yang menjaga kedamaian percayalah berkat itu mengalir dalam hidup saudara sekalipun kelihatannya kering sumur kering yang sudah ditimbun oleh orang Filistin Ishak orang yang rohani menggalinya Bapak Ibu bukan soal bagaimana teknik menggalinya tapi karena orangnya Bapak Ibu orang yang rohani menggali sumur yang kering Tuhan yang membuat mata airnya berbual-bual digugat orang itu sumur saya itu sumur kami itu Ishak bilang ayo ngalah sudah kasihkan kita pindah sumur lain jaga kedamaian keluarganya tinggal di masa Pacekli Tuhan memperkati Ishak sumur yang kedua lebih kering lagi Bapak Ibu Ishak gali Tuhan bilang apa mata airnya berbual-bual lagi digugat lagi sama orang Gerar wah itu sumur kami itu kami yang ada di tempat situ sudah lama Ishak bilang dia sudah ngalah kasihkan saja yuk kita pindah tempat lain sumur yang ketiga lebih parah keringnya daripada sumur satu dan dua digali sama orang rohani seperti Ishak Tuhan memberkati sumur itu mata airnya berbual-bual dan diberi nama sumur Rehobot oleh Tuhan buat Ishak dan disitulah dia mendapati kehidupan yang luar biasa karena Tuhan yang memberkati apa yang kering dalam rumah tangga Bapak Ibu kuncinya sederhana malam ini jaga hubungan harmonis rumah tangga Anda maka kehidupanmu akan diberkati Tuhan jangan gantungkan keharmonisan rumah tanggamu hanya dari faktor rumah tangga atau faktor lingkungan atau faktor ekonomi itu sangat rapuh tapi biar malam sore hari ini kita berkata Tuhan saya mau jadi pribadi sesulit apapun sejelek apapun suami saya sekurang apapun istri saya walaupun dia mungkin dalam keadaan seperti orang yang saya gak sukai tapi saya tetap menerima dia apa adanya tetap harmonis Anda akan diberkati Tuhan saya berdoa supaya Anda malam hari ini bisa berkata Tuhan saya mau menjadi pribadi yang menjaga ke rumah tangga saya diberkati Tuhan saya mau jadi pribadi yang bisa menghormati istri suami-suami mari belajar terbuka ingat semua uang adalah milik istri ada suami yang pelit sama istrinya loh mau apa itu namanya terima bonus bonusnya gak dikasih istrinya disimpen disemunyiin eh ketahuan istrinya dipancing sama istrinya Pak mana uang bonus tahun ini aduh mah gak ada uang bonus semuanya perusahaan mengalami pilot atau sepi istrinya bilang lah itu uang diamrop coklat ditumpukan lemari dalam tagian listrik dalam laci itu uang apa itu suaminya bilang aduh mah itu uang sial lo kok uang sial iya udah kumpetin ketahuan juga orang kalau udah sepi ya begitu saudara saya mau ngajak Bapak Ibu untuk memahami baik-baik hari ini semua yang ada pada kita itu bagian yang luar biasa secerewatnya istri Anda segalanya istri Anda sekalipun belajar mengasihi dia sebab cinta itu apa yang bisa kita beri bukan apa yang bisa kita dapat satu kali seorang istri yang cerewet pergi ke kantor suaminya dan dia sangat terheran-heran karena suaminya begitu sabar di meja suaminya ada foto istrinya waktu istrinya lihat waduh ternyata suamiku ini sayang banget sama saya nih aduh selama ini aku salah nyerewetin dia lalu dia pulang ke rumah dia tanya sama suaminya waktu ada di rumah mas aku selama ini salah loh aku tadi seneng banget lihat foto ku ada di meja kantormu saya gak nyangka apa sih maksudnya mas suaminya bilang oh itu toma aku belajar sabar sabar apa iya sabar pekerjaan di kantor lo maksudnya apa hubungan dengan saya iya itu mengingatkan saya seberat-beratnya saya menghadapi problem di kantor gak seberat saya menghadapi kamu itu gak terjadi Bapak Ibu nah itu memang harus ada seperti itu satu kehidupan yang belajar mengalah jangan langsung intervensi sebaliknya ada istri juga yang ada istri juga yang belajar sabar dengan suaminya loh Bapak Ibu suami saya itu istri saya itu Pak Pendeta saya omelin saya maki-maki dia diam aja saya pikir dia itu apa menerima kelakuan saya ternyata dia dendam sama saya Pak Pendeta lo kok bisa iya saya pernah tegur sama dia mah kenapa kamu kok saya marah kok diem aja istri saya bilang gini Pak Pendeta siapa bilang aku diem aja nah jadi ya aku kok tiap pagi ngosek WC bersihkan WC kloset pakai sikat gigimu waduh kacau ini saudara jadi aku tiap lagi gosok gigim bekas kloset ya begitulah keadaannya aku beolin dulu kacau ini saudaranya terima keberadaan suami ada suami yang suka ngerokok istrinya risih sekali ya Pak Pendeta saya ini risih banget sama suami saya suka ngerokok kalau dicium itu Pak Pendeta waduh risih sekali jadi saya pernah bilang sama dia dasar itu namanya wat batok itu ada obatnya watak itu susah Pak Pendeta masa iya loh Pak Pendeta saya suruh dia berhenti merokok tau mas mas diganti pakai permen eh dia bilang apa ya sudah mah tapi gak bisa menyala ya mana bisa permen bisa menyala saya bilang ganti pakai lilin kasih api biar romantis sekalian mari kita belajar memahami Bapak Ibu semua tempramen semua tempramen yang berbeda perbedaan itu bukan untuk menjadi sebuah perceraian tapi perbedaan adalah cara Tuhan buat kita untuk apa saling melengkapi dan disanalah terjadi sebuah keharmonisan yang luar biasa kalau suami istri bisa menetapkan posisinya sendiri-sendiri dengan tepat dengan baik peranannya berfungsi dengan hidupnya dia sepakat mengerjakannya dia akan tergoyakan aku tutup mata rapat-rapat terhadap pasanganku lihat hidup rumah tangga kamu akan diberkati dan rumah tangga kami di Pontang menjadi berkat bagi banyak orang ketika rumah tangga kami menjadi berkat berkat dari Tuhan pun mengalir dimulai dari suami istri yang sepakat anak saya bilang nanti kalau aku cari suami mau kayak bapak karena saya cewek saya suka dansa sama istri saya loh Bapak Ibu serius kalau dia lelah capek di depan anak-anak saya betul lagi slow kami dansa bukan soal romantis atau romantisan upah suami merang romantis atau sanguin bukan soal itu tapi soal bagaimana kita menempatkan diri untuk menenangkan dan menyalurkan hormon dalam diri seorang pria dan wanita Tuhan ciptakan hormon yang normal di dalam kelenjar rongga tenggorokan kita namanya hormon saliva hormon ini luar biasa Bapak Ibu ketika suami istri berciuman bibir cuman bibirnya yang cukup lama ya bukan yang cukup lama dinikmati itu naturalnya berkata begini hormon saliva menghasilkan sebuah zat yang dapat membunuh kuman-kuman di tenggorokan Bapak Ibu yang dapat membunuh kuman-kuman yang ada disitu itu makanya hubungan Kristus dengan jemaat seperti suami dengan istri waktu seorang anak Tuhan berfilosyip dengan Bapaknya seorang mempelai pria gereja pria wanita gereja dengan mempelai pria gereja Yesus Kristus berfilosyip menikmati penyembahan kekudusan Tuhan akan menghancurkan semua kotoran-kotoran dalam hidup kita semua noda-noda rasa-rasa dosa itu semua akan habis Bapak Ibu kita gak rasa bersih di hadapan Tuhan itu ada satu-satu roh kudus yang bergerak mengalir bagi seorang anak Tuhan yang sudah bersekutu dengan Tuhannya demikian juga suami dengan istri itu makanya dilarang berciuman bibir di luar pernikahan karena hormon itu sangat berbahaya dan itu adalah jendela untuk merangsang hormon oksitoksin menyalurkan seksual dan merangsang hormon tesosteron pada seorang pria menyalurkan gairah seksualnya nah itu bagian yang menarik yang harus Bapak Ibu pahami jadi mulailah sebuah pribadi yang diubahkan jadi saya berpesan Anda ikut seminar ini tujuannya satu saya mau berubah saya mau menjadi pribadi yang mengerjakan firman itu suami saya melihat ada perubahan dalam diri saya saya bisa memahami suami saya dan suami saya bisa memahami saya sebagai istri itu dimulai dari pribadi yang punya kemauan untuk berubah amin baik saya punya waktu 30 menit saya buka ruang tanya jawab karena ini seminar tadi dikatakan uang menjadi satu semua uang adalah milik istri tapi kalau sekarang istri juga bekerja apakah penghasilan istri juga milik istri atau milik suami jadi kan gajiku milikku gajimu juga milikku gimana nih iya jadi tetap pada kota kuncinya tadi adalah kesepakatan Bapak Ibu ya jadi GBI tidak menganut paham harta terpisah artinya gini pengertian suami semua uang suami adalah milik istri itu pengertiannya begini semua dalam kendali bersama-sama gitu ya jadi punya pengertian bukan berarti suami gak pegang uang tidak jadi pengertiannya adalah tidak ada yang tersembunyi apa yang milik suami itu menjadi milik istri dan sebaliknya kalau diizinkan istrinya bekerja oleh suaminya maka itu punya pengertian bahwa penghasilan sang istri pun itu dikelola bersama-sama tidak boleh sembunyi-sembunyi ada uang sial segala gitu ya jadi itu pengertian baik-baik adalah selama suami istri mensepakati untuk bisa mengatur waktu dengan baik jangan pernah lupa bahwa dosa perjinahan itu mengintip sewaktu-waktu khususnya bagi para suami kalau istri diizinkan suaminya dalam tanda petik untuk bekerja jangan pernah lupa Anda harus ingat diri bahwa suami kita juga perlu untuk dilayani dan juga sebaliknya sesibuk-sibuknya Anda kan tidak mungkin 7x24 jam Anda non-stop bekerja namanya kita robot gitu ya perlu saling memperhatikan kebutuhan anatomi biologis masing-masing jadi itu kalau bicara soal keuangan dan juga bicara soal keutuhan rumah tangga perlu adanya kesepakatan bersama kapan kita berfilosyip di Atlanta juga ada suami istri yang bekerja pagi sampai siang tapi mereka tidak pernah lupa saya tanya bagaimana rahasia pernikahan Anda dengan menjaga karun sama-sama sibuk bekerja lalu orang itu menjawab begini kami mengatur memilih hari-hari tertentu untuk bisa berfilosyip toh pagi kami kerjanya jam sekian jam sekian kami bisa malam juga kami jam sekian jam sekian kami bisa tidak 7x24 jam non-stop bekerja dari pandai-pandainya kita mengatur waktu sekali lagi istri bekerja itu atas seizin suami dan itu bagian yang menarik adalah kesepakatan bersama jadi keuangan dikelola bersama-sama tidak ada terpisah semuanya milik bersama dan tidak disimpan sendiri-sendiri sampai ada istilah uang sial segala itu yang saya sampaikan oke pertanyaan berikut bagaimana cara menahan emosi kalau pasangan kita marah-marah dipeluk kok gitu aja kok repot kata Gustur maksudnya kok sana marah-marah tidak bales gitu ya jadi bagian yang menarik adalah belajar untuk keluar dari diri sendiri ya kalau mungkin dulu kita lihat istri atau pasangan kita marah-marah ditengking gitu ya sekarang sudah tidak lagi jadi perlu belajar memahami sebab kadang-kadang ketika hormon progesteron seorang istri itu memuncak maka dia menjadi seorang emosi yang gampang marah-marah nah suami yang harus menentangkannya gimana tadi pak ya tadi itu caranya dipeluk dimengerti diam dulu jangan selesaikan konflik tapi nyerang subjeknya itu salah selesaikan konflik dengan menyelesaikan objeknya apa yang membuat dia marah-marah kalau memang dengan membuat saya diam dia reda kemudian saya seperti tadi ya kucing kalau lagi marah kucing kalau lagi ngambek dilus-lus jangan tampak dijahatin dia tampak mencakar nanti nah bagian itu yang terjadi dalam diri kita sebagai rumah tangga ilustrasi seperti itu penting sekali pada waktu bapak ibu dalam pergumulan karakter nah perlu diadakan yang pertama pendekatan secara vertikal doain setelah didoain dekatin contohnya kayak papa saya kan temperamen mama saya liat papa saya marah-marah mama saya diam sambil dibawa dalam doa selesai dia reda disuguhin kopi pisang goreng baru dia ngomong tadi marah kenapa sih jelasnya kan baik-baik jadi teknisnya saja dan perlu penyangkalan diri masing-masing menahan diri jangan jangan sana marah saya juga kemarah gak tambah selesai kalau kita sana marah kita marah itu berarti menyerang subjeknya bukan menyerang objek permasalahannya dan itu yang berbahaya jadi selesaikan konflik dengan menyelesaikan objeknya jangan serang subjeknya ya Bapak Ibu jadi perlu menyangkal diri untuk menahan diri jadi yang marah singalah ya Pak yang marah singalah Bu yang rohani ngalah ya jadi pertanyaan berikut bagaimana kalau suami istri mau menabur tapi tidak bisa mencapai satu kesepakatan jadi bagaimana caranya mencapai kesepakatan dan apabila sejumlah uang yang ditabur tidak sepakat apakah tidak dapat berkat dari Tuhan ya soal soal yang terakhir apakah jumlah yang ditabur tidak dapat berkat dari Tuhan itu Tuhan yang memberi pertumbuhan ya Tuhan yang ngasih nuayan tapi yang jelas kalau suami istri sepakat kalau saya pribadi dengan istri kalau tidak sepakat saya menundanya bukan menahannya tapi membatalkannya tidak tapi saya menundanya menundanya untuk apa berunding gitu dasar teologisnya apa yakinkah saya untuk menabur ini adalah gelendak Tuhan atau Tuhan suruh atau cuma karena emosi Tuhan yang menyelesaikannya ingat sekali lagi istri akan merasa dihormati ketika pendapat suami berusaha pengen nabur ini Tuhan suruh tapi istri tidak setuju jangan pak gini jangan paksa untuk menabur Alkitab saya berkata gini setelah beberapa waktu lamanya Isaac tidak langsung nabur ketika Tuhan suruh Isaac tinggal di Gerar loh Bapak Ibu Alkitab saya berkata setelah beberapa waktu lamanya artinya apa Isaac butuh waktu untuk menenangkan istrinya buat apa menabur ayat 12 di kejadian pasal 26 tadi jadi kalau gak sepakat sebaiknya ditunda untuk apa berunding ini gini ini gini Tuhan suruh kita untuk nabur ini jumlahnya sekian gimana untuk kamu oh saya gak mau jumlah segitu sekian aja yang mana yang disepakatin yaudah pastinya berapa ambil tengah-tengahnya emangnya jualan tapi yang pasti ada kesepakatan dulu karena itu penting sekali Bapak Ibu untuk apa untuk membicarakan soal benih iman kita saya dengan istri ya kami sudah terbiasa nabur sih Bapak Ibu ya sekalipun saya seringkali saya yang suka ngerem sama dengan gembala di Atlanta ya kami laki-laki sering cerita kalau istri itu biasanya kalau nabur gak eman gak sayang gitu kita suami yang merasa bekerja mungkin ya berpata wah kok kok jauh setengah mati kok segi jangan segitu sekian aja nah tapi itu berbicara soal kesepakatan nah kalau kita sudah terbiasa ingat ya baik-baik jiwanya sudah jadi intim nah jiwa itu apa sih Pak pikiran perasaan kita sudah jadi intim itu senada dan seirama contoh yang paling gampang saya kok contoh ya waktu saya waktu nabur Innova itu buat tahun yang lalu ada suami istri lagi doa disuruh Tuhan nabur buat saya anehnya dia berkata begini kita nabur berapa buat Pak Samuel buat bangun gereja dia nulis selembar kertas suaminya juga nulis selembar kertas begitu dicocokkan bisa sama kenapa begitu jiwanya sudah intim itu makanya suami istri saya tahu Anda sering bekerja masing-masing ya tapi jangan lupakan keintiman tingkat jiwa itu penting bagaimana Pak itu terjadi itu terjadi karena kita terbiasa berfiloship dalam apa doa dalam cita-cita dalam visi dalam tujuan itu yang akan menyelaraskan jiwa kita apa jiwa Pak pikiran perasaan dan action kita kehendak kita jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu punya jiwa yang intim dulu ketika jiwanya intim maka Anda nggak takut menabur dan jumlahnya pun pasti selaras gitu ya ya terima kasih Pak ya begitu cukup ya pertanyaannya nanti kalau saudara mau tanya sendiri nanti kalau ada lewat email boleh sama Pak Gembala juga boleh kalau nggak bisa Tuhan Yesus yang jawab oke selamat menikmati